Ada 4 buah gelas yang berisi macam-macam larutan. Yang pertama ada larutan yang berisi air putih, larutan gula, larutan garam, dan juga minyak goreng. Dan masing-masing larutan nanti saya akan campurkan dengan sel darah manusia. Ini adalah larutan yang pertama yaitu air putih. Kalau kita perhatikan, di sini darah dengan air putih langsung akan larut. Bahkan ini saya siapkan ada batang pengaduk, saya akan aduk sampai dengan merata. Dan di bagian batang pengaduknya pun juga tampak bersih, tidak ada darah yang menempel. Ini artinya darah dengan air dia akan terlarut sempurna. Lalu bagaimana dengan larutan gula? Saya akan teteskan darah pada larutan gula. Kalau kita bandingkan dengan air putih tadi, pada larutan gula ini sel darahnya tidak akan larut ke bawah, justru dia akan mengendap di bagian atas. Dan akan saya gunakan batang pengaduk? Nah, Anda bisa lihat ini beda sekali, sel darahnya justru menempel pada batang pengaduk. Ini kenapa? Karena gula itu bersifat perlengketan. Berbeda dengan air putih tadi, batang pengaduknya bersih. Makanya orang kalau kena diabetes, terjadi perlengketan pada darahnya, mengalami rasa haus, kemudian sering buang air kecil, dan akhirnya serta ngemil. Nah, bagaimana dengan orang yang hipertensi? Ini adalah larutan garam. Ini darahnya saya akan teteskan pada larutan garam, lalu saya akan juga sama masukkan batang pengaduk. Dan ini berbeda dengan diabetes, di mana sel darah yang menempel pada batang pengaduknya tidak selengket pada gula, larutan gula. Tapi, yang membedakan pada orang darah tinggi atau hipertensi yang terlalu sering makan asin-asin, ini kelihatan sel darah merahnya akan terurai, dia akan rusak, dia akan pecah. Makanya orang darah tinggi bisa mengalami pecah pembunuh darah. Yang terakhir, saya akan teteskan darah ini di dalam minyak goreng. Nah, kalau saya teteskan, ini langsung bisa terlihat. Sel darahnya nggak bisa larut, tidak juga mengendap di bagian atas, tapi justru menggumpal-gumpal. Ini membuktikan bahwa orang yang tinggi kolesterolnya akan mengakibatkan penggumpalan sel darah. Jadi, sel darahnya akan menggumpal-gumpal dan ini yang bisa menimbulkan penyumbatan pada pembunuh darah. Ini adalah percobaan sederhana yang saya lakukan dengan menggunakan 4 macam larutan yang berbeda. Semoga percobaan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita agar tetap.